Allah SWT berikan kemuliaan, Allah SWT berikan suci Ramadhan, tentu kita akan semangat membara, berkobar dalam jiwa kita untuk beramal soleh di bulan suci Ramadhan, terlebih-lebih lagi di 10 hari terakhir bulan suci Ramadhan. Kita memperbanyak tilawatul Qur'an kita di 10 hari terakhir bulan suci Ramadhan, kita memperbanyak sodakoh infak kita, solat malam kita dan amal-amal soleh yang lainnya, karena kita paham betul tentang keutamaannya, tentang keistimewaannya di 10 hari terakhir bulan suci Ramadhan. Padahal, padahal bulan suci Ramadhan, 10 hari terakhir bulan suci Ramadhan, dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itu menjadi dua hal yang sangat baik, yang para ulama tidak memisah-misahkannya, para ulama tidak membeda-bedakannya. Nabi SAW banyak menyebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dari Abu Bakrah RA, dirayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan Syahrani layan kusani, Syahra'idin, Ramadhanu wa Zulhijjah. Kata Nabi SAW, Syahrani ada dua bulan, kata Nabi. Ada dua bulan layan kusani, yang mana di dalam dua bulan itu Allah tidak akan mengurangi pahala. Yang dikerjakan, Syahrani layan kusani, dan masing-masing dari bulan itu ada dua hari raya. Masing-masingnya ada satu hari raya. Kalau bulan Ramadan, kita mendapati hari raya yaitu Aidul Fitri. Kalau bulan Zulhijjah, kita mendapati hari rayanya adalah Aidul Adha. Di sini Rasulullah SAW, hendak memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk umatnya, untuk kita semua selaku umatnya, agar banyak beramal di bulan Zulhijjah. Rasulullah SAW tidak membedakan antara Ramadan dengan bulan Zulhijjah. Rasulullah SAW, samakan di dalam hadis ini. Maka ikhwanufidin rahimani Allah wa'iyakum, seharusnya bulan Zulhijjah ini menjadi motivasi tersendiri bagi kita semuanya. Untuk kita beramal soleh. Untuk kita beramal soleh. Bahkan semua amal soleh, Allah SWT akan berikan banyak kebaikan di dalamnya. Kalau kita lihat di dalam ayat tadi, di dalam surat atau bahayat yang ke-36 tadi, Allah SWT menyebutkan empat bulan. Zulqadah, Zulhijjah, dan Muharram. Muharram juga termasuk bulan yang mulia. Kalau orang Jawa bilang, bulan Muharram itu bulan surah. Bulan surah itu kalau dulu, ketika saya sedang kecil, ketika saya masih kecil dulu, itu masuk bulan surah itu menjadi suatu hal yang menakutkan. Masuk bulan surah, orang-orang Jawa itu ada beberapa orang Jawa itu yang berkeyakinan bahwasannya bulan surah, orang-orang Jawa itu mantu. Bulan surah, orang-orang Jawa itu melaksanakan hajatan, sunatan, dan lain sebagainya. Karena takut nanti kualat sama Nyai Lorogidul. Atau kalau sudah masuk bulan surah, dulu ketika saya masih kecil itu, Masya Allah, keluar malam itu menjadi sesuatu hal yang menakutkan. Padahal bulan Muharram atau bulan surah itu bulan yang istimewa. Di sisi Allah SWT yang kita ketika beribadah, kita akan diberikan banyak pahala di dalamnya. Di dalam surat Al-Fajr, Allah menyebutkan Demi waktu pagi, demi waktu subuh, kata Allah, Allah bersumpah di situ dengan makhluknya. Dan ini hanya dikhususkan untuk Allah SWT, kita selaku hambanya tidak boleh. Haram hukumnya kita bersumpah mengatasnamakan selain Allah. Haram hukumnya kita bersumpah mengatasnamakan makhluk. Orang mu'min bersumpahnya harus demi Allah. Tapi bagi Allah SWT, Hak Allah SWT untuk bersumpah atas nama makhluknya. Para ulama tafsir menyebutkan mengapa Allah SWT bersumpah atas nama makhluknya. Karena makhluk yang Allah gunakan untuk sumpah itu pasti sangat penting buat makhluk yang lainnya. Dan banyak sekali di dalam Al-Quran Allah SWT itu bersumpah mengatasnamakan makhluknya. Yang mana makhluk yang digunakan bersumpah oleh Allah SWT itu sangat penting untuk bagi kehidupan, keberlangsungan hidup makhluk yang lainnya. Allah bisa bersumpah, Allah bersumpah dengan Wadduha. Allah bersumpah dengan Wal Asr. Allah bersumpah dengan Wal Fajr. Maka ini menunjukkan bahwasannya makhluk-makhluk yang digunakan oleh Allah SWT untuk bersumpah itu menunjukkan penting bagi makhluk yang lainnya. Maka kita penting sekali tentang masalah waktu. Wal Fajr Walayalin Asyar. Tapi kita tidak akan membahas masalah itu. Kita akan membahas Walayalin Asyar dan 10 malam. Para ulama tafsir menyebutkan bahwasannya Walayalin Asyar yang dimaksud dengan 10 hari di dalam ayat ini setidaknya ada 3 makna. Ada 3 pentafsiran. Yang pertama para ulama tafsir menyebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan Walayalin Asyar adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian ada yang menyebutkan yang kedua adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga ada yang menyebutkan adalah 10 hari pertama bulan Muharram. Artinya kalau kita lihat di sini bahwasannya kita sedang berada di bulan Zulhijjah. Kita berada di hari-hari yang istimewa. Kita sedang berada di hari-hari yang istimewa yang mana ketika kita beramal solih Allah SWT akan lipat gandakan itu. Bahkan kata Sayyid Bin Bas rahimahullah dalam majemuk fatawanya beliau menyebutkan siapa saja yang beramal buruk atau melakukan kemaksiatan di awal 10 bulan Zulhijjah dia akan mendapatkan dosa yang berlipat. Sebagaimana dia ketika beramal solih dia akan mendapatkan pahala yang berlipat. Maka Ikhwan Fidin rahimahullah wa'iyakum kita sedang berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalam satu hadis disebutkan An Ibni Abbasin radiyallahu an. Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhu anna huqal bahwasannya beliau mengatakan Kala Rasulullah SAW bersabda Mamin ayyamin al-amalu salihuh fiha ahabbu ilallahi min hadihil ayyam Yakni ayyamin al-asyr. Kata Ibnu Abbas Rasulullah itu bersabda kata Nabi SAW bahwasannya tidak ada hari yang di dalamnya itu kita beramal solih Yang di dalamnya itu kita mengerjakan amal solih ahabbu ilallahi min hadihil ayyam Lebih Allah cintai dari hari-hari ini. Yaitu apa? 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi Allah SWT menunjukkan di dalam hadis ini bahwasannya ketika kita beramal di 10 hari pertama Allah sangat mencintai amal itu. Allah sangat mengistimewakan amal itu. Ini 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka ikhwanifidin rahimaniallahu wa'iyyakum ini yang kurang disosialisasikan kepada masyarakat kaum muslimin. Masyarakat muslim kadang ketika menyambut Ramadan Masya Allah gempat gempita. 10 hari akhir Ramadan mereka memacu amal mereka untuk beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah SWT. Mulai dari tilawatul Quran, mulai dari infak, sodakoh, sedek, yamulail, dan lain sebagainya. Padahal kemuliaannya 10 hari pertama di bulan suci Ramadan sama sebanding dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tapi para ulama membedakannya seperti ini. Mulia mana antara 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan? Para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwasannya kalau Ramadan itu mulianya ada di malam harinya. Kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan makanya ada laylatul qadar, ada laylatul qadarnya, ada bulan pahala yang berlimpah yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendapatkan laylatul qadar. Ada nuzulul qurannya, ada turun al-quran di dalam malam hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Tapi kalau bulan Zulhijjah itu mulianya di siang harinya. Mengapa? Karena di siang harinya itu ada puasa Arafah. Karena di siang harinya puncaknya tanggal 10 ada hari nahr, hari penyembelian hewan kurban. Di situ puncaknya Allah SWT mencintai amal hamba-hambanya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka ikhwanifidin rahimaniallahu wa'iyyakum melalui mimbar ini kami ingatkan kepada kaum muslimin, mumpung masih 4 hari lagi. Ayo banyaklah beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Jangan beda-bedakan antara 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita pacu diri kita untuk beramal soleh. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Rasulullah SAW pun bersabda, diriwayatkan dalam kitab Sohihul Jami, diriwayatkan oleh, disohihkan oleh Syekh Albani rahimahallahu ta'ala. Beliau Rasulullah menyampaikan, afdalu ayyamid dunya, ayyamul ashr. Saya ulangi kembali, kata Nabi SAW, afdalu ayyamid dunya, ayyamul ashr. Hari-hari di dunia ini yang paling afdol itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bayangkan itu. Apa kita tidak kepingjut? Apa kita tidak kepingin dengan iming-imingnya Nabi? Yang mana ketika kita diiming-imingi dunia, kita sangat mengejarnya. Diiming-imingi dengan keindahan dunia, dengan kenyamanan dunia. Kita begitu mendambakan, kita begitu merindukannya. Tapi ketika diiming-imingi dengan keindahan akhirat, dengan kebaikan akhirat, dengan kemuliaan akhirat. Mengapa kita tidak mengejarnya? Kalau kita masuk bulan Ramadan, sepanduk di mana-mana ditulis, dipasang, dikibarkan. Marhaban ya Ramadan, mengapa di bulan Zulhijjah kita tidak sosialisasikan itu? Marhaban ya Zulhijjah. Marhaban ya Zulhijjah. Selamat datang, wahai bulan Zulhijjah. Bulan yang mulia di sisi Allah SWT. Bulan yang mana Allah sangat mencintai 10 hari pertama ini. Maka ikhwanifidin rahimani Allah wa'iyyakum. Dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, Ma min amalin azga'indallahi azzawazalla, Wala a'zama ajran min khairin ya'maluhu fi ashrid azha. Kata Nabi SAW, Ma min amalin azga'indallahi azzawazalla, Tidak ada suatu amalan pun yang lebih suci, yang lebih Allah sucikan, dan lebih besar pahalanya, Wala a'zama ajran. Yang lebih besar pahalanya, yang akan Allah SWT berikan. Melebihi apa? Melebihi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Artinya Allah SWT akan memberikan kesucian jiwa, kemurnian hati, keikhlasan yang mendalam, ketika dia jujur dalam beramal, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Allah SWT akan anugerahkan itu. Ayo, mumpung masih 4 hari lagi. Masih ada kesempatan, tidak ada kata terlambat, kita untuk beramal sholih di awal bulan Zulhijjah ini. Yang terbiasa untuk tilawatul Quran, semangat lagi tilawatul Qurannya. Bila perlu 4 buhari yang akan datang ini, kita bisa hatam satu jus. Atau mungkin yang biasa berinfak dan sodakoh, kuatkan infak dan sodakohnya, tambah infak dan sodakohnya. Maka Ikhwan Fidin Rahmaniyallahu Wa'iyakum. Kalau kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahallahu, ketika beliau mengomentari tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan amal sholih di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kata beliau, Wa'idhaka na'ahabbu ilallahi fahuwa afdal indah. Jadi kata beliau Imam Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahallahu Wa'idhaka na'ahabbu ilallahi. Apabila sesuatu itu lebih Allah cintai, fahuwa afdal lu'indah. Maka ia akan menjadi sesuatu yang begitu mulia, yang begitu afdal di sisi Allah SWT. Pertanyaannya, Allah mencintai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allah mencintai 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu menjadi afdal di sisi Allah SWT. Menjadi utama di sisi Allah SWT. Tidak ada amalan khusus yang kita kerjakan. Secara khusus kecuali puasa, arofah, puasa, tarwiyah. Tapi kita boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kita boleh melakukan amal sholih semampu kita, sebanyak kita, agar Allah menurunkan berkahnya kepada kita. Agar Allah menurunkan rahmatnya untuk kita. Kita gunakan kesempatan ini. Belum tentu tahun depan kita akan mendapatkan kembali. Belum tentu kita tahun depan bisa mendapatkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Maka ikhmanifidin rahimani Allah wa'iyakum. Ini. Kalau kita lihat lagi dalam Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengutip perkataannya Ibn Abbas. Kata beliau Jadi kata beliau bahwasannya Hadis dari Ibn Abbas tadi itu menunjukkan menunjukkan ala ma'da'ifati jami'il a'mali solihati. Menunjukkan bahwasannya, menunjukkan seluruh amal sholih yang dilakukan di awal bulan Zulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu menunjukkan kemuliaan. Apapun amal sholihnya, bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Apa kita tidak kepingin? Apa kita tidak kepencut dengan kemuliaan ini yang Allah sediakan begitu luas, yang Allah SWT berikan begitu lebar, yang Allah SWT anugerahkan begitu banyak untuk kita semuanya. Ayo. Kita masih ada kesempatan empat hari lagi untuk beramal sholih ini. Kita harus bisa sosialisasikan ini kepada saudara kita, kepada anak istri kita untuk beramal sholih. Ustaz, saya tidak bisa untuk puasa sembilan hari penuh, setidaknya kita puasa tanggal sembilannya. Atau mungkin kita akan menambah tanggal delapannya, hari tarwiyah, dua hari kita berpuasa. Silahkan. Kalau kita mampu untuk berpuasa sembilan hari full, monggo. Yang penting, kita gunakan sepuluh hari pertama di bulan Dhul Hijjah ini menjadi sesuatu hal yang istimewa bagi kita. Kita harus mengagungkan itu, kita harus mengistimewakan itu. Sebagaimana kita mengagungkan bulan Ramadan, sebagaimana kita mengistimewakan bulan Ramadan, sebagaimana kita mengemis ampunan di bulan suci Ramadan kepada Allah, kita pun harus demikian di awal bulan Dhul Hijjah ini. Baik, wa'idin, rahimani Allah, wa'iyakum. Banyak di antara kaum muslimin yang belum paham akan hal ini. Padahal pahala begitu banyak Allah sediakan di awal bulan ini. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan yang banyak di awal bulan ini. Jangan sampai waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Tersiasiakan di awal bulan ini. Kita harus bisa untuk mengoptimalkan agar ana dan antum semuanya bisa mendapatkan keberkahan hidup di sisi Allah ketika kita mengoptimalkan waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita. Demi masa, sungguhnya manusia itu banyak yang merugi dan akan merugi. Kecuali mereka yang beriman. Dan yang mereka beramal solih. Maka ini kesempatan untuk memperbanyak amal solih. Jangan sia-siakan hari-hari kita sepuluh hari pertama itu berlalu begitu saja tidak ada manfaat tidak ada guna dan tidak ada arti. Jangan sampai kita habiskan waktu kita di sepuluh hari pertama ini untuk hal-hal yang mengandung dosa. Untuk hal-hal yang mengandung banyak keburukan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena ketika kita melakukan hal yang tidak bermanfaat hal yang tidak ada faedah di dalamnya maka itu menjadi tanda keburukan Islam seseorang. Sebagaimana Nabi s.a.w. menyebutkan min husni islamil mar'i tarkuhumala yakni tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Berarti tanda keburukan Islam seseorang adalah dia melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dia lakukan itu hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dia gunakan waktunya untuk habis bercanda bergurau hal-hal yang tidak bermanfaat. tapi beruntunglah ketika orang itu bisa memanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah s.w.t. Beruntunglah orang-orang yang menggunakan waktunya setiap detiknya setiap jamnya untuk beribadah kepada Allah untuk hal-hal yang bermanfaat. Maka inilah kesempatan bagi kita semuanya untuk menghidupkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sayyusaymin Rahimahallahu Ta'ala mengatakan wa qawluhu amalus salih yashmalus salati wassadaqa wassiyam waszikr watakbir wa kiraat al-Quran wa birral walidaini wasilatul arham wal ihsan ilal khalk kata Sayyusaymin Rahimahallahu lakukanlah amal solih di bulan di awal 10 hari pertama ini bulan Zulhijjah ini dengan memperbanyak solat menyibukkan kita dengan solat sunah menyibukkan kita untuk solat malam kemudian menghidupkan sodakoh kita menghidupkan infak kita menghidupkan rasa lapar di siang hari kita yaitu dengan berpuasa dan menghidupkan lisan kita dengan zikir dengan takbir dengan kiraatul Quran dan dengan birrul walidain serta menyambung silaturahim kemudian berbuat baik kepada sesama manusia kemudian berbuat baik kepada sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ini yang akan menjadi catatan indah di hadapan Allah nanti kita menggoreskan tinta tinta emas di awal 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini kita menggoreskan tinta tinta keabadian di sisi Allah dengan beramal solih agar kelak kita dapat memetik buahnya agar kelak kita dapat memanen apa yang kita tanam pada hari ini masih banyak kesempatan 4 hari lagi Allah subhanahu wa ta'ala telah menganukrahkan waktu kepada kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan karunia dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan karunia yang indah dari Allah subhanahu wa ta'ala karena kita tidak tahu sampai kapan umur kita kita tidak tahu sampai kapan nafas kita masih berembus kita tidak tahu sampai kapan jantung kita ini tetap berdetak kita tidak tahu sampai kapan lisan kita ini mau berdikir kita tidak tahu sampai kapan tangan kita ini akan ringan untuk memberi akan ringan untuk mengasihi kita tidak tahu itu maka manfaatkanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita pada bulan zulhejah ini kita mendapatkan nikmat yang begitu besar ketika kita oleh Allah dipertemukan di bulan 10 hari pertama bulan zulhejah ini ikhwan fidin rahimani Allah wa'iyakum banyak memang diantara kaum muslimin yang mereka itu lalai dari keutamaan 10 hari pertama bulan zulhejah kita akan banyak mendapati mereka kaum muslimin takala 10 hari terakhir bulan suci ramadhan mereka sangat bersemangat dalam beramal akan tetapi ketika 10 hari pertama bulan zulhejah mereka tidak menggunakannya untuk banyak beramal soleh mereka banyak berleha-leha padahal sekali lagi keutamaannya begitu banyak keutamaannya sama dan sejajar yang akan Allah berikan antara 10 hari terakhir bulan ramadhan dengan 10 hari pertama bulan zulhejah ini harinya Allah ini bulannya Allah ini mulia ini Allah anugerahkan maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi agar kita tidak menjadi orang-orang yang celaka nanti di akhirat ikhwanifidin rahimaniyallah wa'iyakum 4 bulan tadi sudah kami sampaikan tentang arba'atun hurum yaitu zulqodah zulhejah muharram dan bulan rajab habis zulhejah ini kita akan bertemu dengan bulan muharram hari terakhir di 10 hari pertama zulhejah kita akan melaksanakan udhiyah penyembelihan hewan kurban disitulah puncaknya puncak amal yang sangat Allah cintai adalah menyembeli hewan kurban maka ikhwanifidin rahimaniyallah wa'iyakum ayo saya ajak kembali kepada kaum muslimin semuanya masih ada kesempatan 4 hari lagi untuk kita bisa mempersiapkan hewan kurban kita jangan sampai waktu ini begitu sia-sia karena kalau kita lihat dalam fikih dalam kajian-kajian fikih maka dari ulama madhab Hanafi dan maliki itu mengambil hukum wajib dalam berkurban mereka mengambil hukum wajib melalui hadis nabi s.a.w. berdasarkan hadis nabi s.a.w. kata nabi s.a.w. man wajada sa'atan falam yudhohi falatakrobanna musallana maka kata nabi man wajada sa'atan siapa saja yang mendapati kelapangan riziki falam yudhohi dan dia belum berkurban dia tidak berkurban tidak menyembelih hewan kurban falatakrobanna musallana maka kata nabi jangan sekali-kali kalian mendekati masjid kami jangan sekali-kali kalian mendekati tempat sholat kami kata nabi dari hadis ini para ulama maliki dan ulama Hanafi itu mengambil hukum wajib tentang udhiyah tentang berkurban tapi kita di Indonesia yang mayoritas mengambil pendapat sunnah mu'akadah tetap harus kita usahakan siapa saja yang mampu jangan kita sia-siakan kesempatan ini kalau kita lihat beberapa berita yang sampai kepada kami bahwasannya tahun kemarin di Turki penduduk Turki itu kurang lebih 25 juta 25 juta tahun kemarin jumlah hewan kurban di Turki itu mencapai 20 juta ekor coba kita bayangkan itu penduduknya yang cuma 25 juta bisa mendapatkan hewan kurban sebanyak 20 juta ekor artinya apa mereka di sana penduduk muslim saudara-saudara kita di Turki sudah sadar tentang keutamaan berkurban tentang keutamaan berudhiyah maka ini juga harus kita sampaikan kepada kaum muslimin di Indonesia karena saudaraku banyak sekali kaum muslimin terutama di Seraken itu masih ada tempat-tempat yang belum merasakan daging kurban yang belum merasakan hewan kurban nikmatnya nyate daging kurban nikmatnya rendang daging kurban karena tidak ada yang berkurban di kampung mereka karena tidak ada yang berudhiyah di kampung mereka ini PR bagi kita semuanya PR ayo kaum muslimin yang mampu yang mampu untuk mengeluarkan hewan kurban untuk mengeluarkan kurbannya keluarkanlah berikanlah kebaikan untuk kaum muslimin dengan beramal soleh dengan bagus amal solehnya yaitu mengalirkan darah hewan kurban di hari nahar itu ikhwanifidin rahimani Allah wa'iyakum semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugrahi kita untuk kita sadar tentang pentingnya berkurban semoga Allah subhanahu wa ta'ala anugrahkan kepada kita tentang pentingnya untuk menyembelih hewan kurban karena ini merupakan syiar Allah yang begitu agung siapa saja yang menegakkan syiar Allah maka Allah akan berikan kebaikan siapa saja yang mengagungkan syiarnya Allah maka dia akan tercatat sebagai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya aku luka lihada astagfirullah alatim liwalakum disairil muslimin amin kulidam astagfiru inna wal ghafur rahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati